Dinas Pendidikan Kota Metro akan menindak tegas panitia PPDB terlibat pungli. Masyarakat diminta tak segan melapor bila menemukan kejanggalan saat pendaftaran berlangsung, Minggu, 4 Juli 2022, Disdikbud Kota Metro mengingatkan pihak sekolah tak main-main dan harus transparan dalam proses penerimaan peserta didik baru tahun 2022. Pendaftaran peserta didik baru tidak dipungut biaya. Bila terjadi temuan pungli, masyarakat diharap melapor ke Disdikbud. Namun hingga Senin 4 Juli, Dinas Pendidikan belum menerima laporan terkait pungli PPDB Kepala Disdikbud Kota Metro. Suandi menegaskan isu yang sempat beredar perihal jual-beli kursi peserta titik adalah tidak benar. Berseluruh panitia penyelenggara, penerimaan, peserta didik baru itu tidak melakukan hal-hal yang tidak berakhlak. Karena itu namanya di dunia pendidikan mestinya harus memberikan contoh yang baik. Tentu kita akan berlakukan sanksi. Sanksi ada tahapannya, tentu terhadap di awal dengan sanksi administrasi. Pasti itu tegas kita melakukan sanksi kepada panitia yang berlaku tidak baik, memberikan contoh yang tidak baik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!